Alhamdulillah, ada seorang anak yang murtad dari Islam keluar masuk ke dalam agama lain Apakah anak itu masih mewarisi dan diwarisi? Kita katakan tidak Orang yang murtad tidak mendapatkan warisan dan hartanya pun bila dia meninggal tidak bisa diwariskan kepada keluarganya yang muslim Rasulullah SAW bersabda Seorang kafir tidak mewarisi muslim dan muslim tidak mewarisi kafir Ini termasuk ke dalam kategori mawani'ul irsi Penghalang dari warisan itu adalah kekafiran atau ikhtilafuddin, perbedaan agama Walaupun dia itu adalah anak kita, apabila kita meninggal dia tidak dapat warisan dari kita Apabila dia meninggal kita juga tidak dapat warisan, ini yang pertama Yang kedua, apakah dia bisa orang tuanya bisa menjadi wali bagi anaknya jika lo Kalau dia menikah, kalau perwaliannya tetap Ya tetapi tentu adalah mabadal kufrimindan Kalau perwaliannya dia tidak putus Tetap dia menjadi walinya Cuma permasalahannya Juga dia telah melakukan dosa yang tidak ada yang lebih besar daripada dosa kufur Demikian juga dengan kemahrumannya Kemahrumannya tidak terputus Dia tetap adalah merupakan mahrum bagi karib kerabatnya Atau mahrum karena sepersusuan Atau bil musuharoh Atau karena pernikahan Ya karena kemahruman itu Ada tiga sebabnya Ya pertama adalah karena nasab Yang kedua karena al-roboah Karena persusuan Dan yang ketiga adalah karena al-musuharoh Karena ikatan perkawinan Ya Allah Ta'ala